Intro Stafsus Pak Apep Pajar Kurniawan dan juga Pak Samar Hadi tadi ya Kemudian Pak Menkumham diwakili Pak Roberia Teman-teman penyelenggara Pak Ketua Bawaslu Atau teman-teman anggota Bawaslu ada Pak Fahdi, Pak Toto Dan Mas Herwin Kemudian Ketua DKPP Mas Hadi Logito dan juga Mas Tio anggota DKPP Kemudian dari Jaksa Agung Diwakili Pak Agusat Sempetualuman Gaul Panglima TNI diwakili Pak Brigjen TNI Rudy M. Ramdan Pak Kapolri dalam hal ini diwakili oleh Pak Kompes Polisi Daniel Victor Kemudian Pak Kabin diwakili Pak Antonius Ketua MK diwakili Pak Triono Edi Budiarto Ketua MA dalam hal ini diwakili Pak Ronald Tumpal dan juga Sekjen DPR Pak Diwakili Pak Mohamad Jazuli PLA Sekjen DPD Diwakili Pak Lalu Dalam hal ini Pak Lalu Nikman Zahir Kolega kita semua pimpinan KPU lengkap hadir disini Pak Idam Kholik Pak Parsadan Harap Bu Beti Epsilon Idrus Mas Agus Melas dan juga Mas Yulanta Sederajat Pak Sekjen DKPP kan sudah tadi Pengawasan harus jeli Sudah tadi DKPP sudah kita Pak Sekjen dan jajaran sekalian yang saya banggakan Terima kasih atas dedikasinya untuk menyiapkan kegiatan penting pada siang sore hari ini Sejak awal kita sudah menyiapkan semuanya untuk rangkaian penting dari kegiatan pemilu kita Yaitu penentuan perolahan kursi Penentapan perolahan kursi Baik DPR RI maupun DPD Yang saya banggakan Saya hormati teman-teman LO Partai Perwakilan Partai Politik Dan juga perwakilan dari DPD Yang hadir pada kesempatan kali ini Tanpa mengurang rasa hormat Saya ingin juga menyapa seluruh hadirin Yang mengikuti kegiatan rapat pleno terbuka kali ini Sebelum rapat terbuka Rapat pleno terbuka ini kita lanjutkan Kami akan persilahkan Pak Idam Kholik Untuk menyampaikan tata tertib Dalam rapat pleno terbuka kali ini Dipersilahkan Terima kasih Ketua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati kepada Ibu Bapak Peserta acara rapat pleno terbuka penetapan Perolehan kursi dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Serentak Tahun 2024 Ijin saya akan membacakan tata tertib Satu, rapat pleno terbuka penetapan Perolehan kursi dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2024 Bersifat terbuka dan disiarkan secara langsung Dua, peserta dan undangan rapat pleno terbuka Penetapan perolehan kursi dan calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2024 Hadir sesuai waktu yang telah ditetapkan Tiga, selama kegiatan berlangsung Perangkat telekomunikasi dimatikan Atau dengan mode Henning Agar tidak mengganggu jalannya rapat pleno Empat, peserta rapat pleno dan undangan yang hadir Wajib menggunakan tanda pengenal Yang telah disediakan oleh KPU Lima, pimpinan rapat pleno dapat melakukan skors Yang disampaikan kepada peserta rapat Enam, peserta rapat wajib berlaku tertib Sopan dan santun Selama berlangsungnya rapat pleno Tujuh, pimpinan rapat berwenang Menertibkan jalannya rapat pleno Delapan, peserta rapat pleno Tidak mematuhi tata tertib ini Dapat ditegur dan dikeluarkan dari ruang rapat pleno Dan sembilan, pewarta yang hadir Dilarang mengganggu berlangsungnya rapat pleno Demikianlah tata tertib rapat pleno terbuka pada hari ini Yang bisa kami sampaikan Terima kasih kami kembalikan kepada pimpinan rapat pleno Terima kasih Baik, terima kasih Pak Aidan, Bapak-Ibu sekalian Untuk kelancaran dan kesuksesan kegiatan kita pada sudah hari ini Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya Sebelum kegiatan ini kita lanjutkan Berdoa mulai Selesai Terima kasih Bapak-Ibu sekalian Kedua, perolehan kursi masing-masing partai politik Di setiap daerah pemilihan dalam pemilu 2024 Ketiga, calon terpilih anggota DPR Di setiap daerah pemilihan dalam pemilu 2024 Keempat, calon terpilih anggota DPD Di setiap daerah pemilihan dalam pemilu 2024 Untuk pertama, kami akan membagikan Link yang berisi daftar rancangan perolehan kursi Untuk bisa dicermati oleh Bapak-Ibu Nanti teman-teman dari sekretariat silahkan dibagikan Ke para LO atau perwakilan partai Terutama untuk pengecekan lebih awal Nanti kami ketika sebelum pembacaan nama-nama Kami akan tawarkan nanti Apakah kita perlu akan bacakan Atau sudah dianggap bisa dicermati Sehingga kalau sekiranya harus kita bacakan Dan itu sebenarnya opsi pertama kita Tentu kita akan bacakan Tetapi kami akan share lebih awal Sebelum kami nanti bacakan Untuk dicermati lebih awal Silahkan teman-teman sekretariat Untuk diberikan akses itu kepada para Sudah ya? Baik Silahkan bisa di Di foto di sedot datanya Selanjutnya Bapak-Ibu sekalian Penetapan ambang batas perolehan suara dilakukan dengan menghitung jumlah suara Jumlah perolehan suara sah partai politik secara nasional Dikalikan dengan 4% Jumlah seluruh perolehan suara sah partai politik secara nasional tersebut Diperoleh dari jumlah seluruh perolehan suara sah partai politik Yang tertuang dalam lampiran 2 keputusan KPU Nomor 1 050 tahun 2024 Tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 Tentang penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Eh Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 Dari tabel tersebut Diperoleh hasil bahwa nanti kita akan lihat Apa partai-partai yang memenuhi ambang batas 4% dan seterusnya Jadi untuk yang pertama kalinya kita akan membacakan Keputusan KPU nomor 1204 Hmm? 03 oh mohon maaf 03 mana nih? 04 benar kan? Ya saya akan bacakan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1204 Tentang penetapan ambang batas perolehan suara sah secara nasional Dan penetapan partai politik beserta pemilihan umum tahun 2024 Yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah secara nasional Dalam penentuan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan umum tahun 2024 Ketua Komisi Pemilihan Umum menimbang dan seterusnya Mengingat dan seterusnya Menetapkan, memutuskan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang penetapan ambang batas perolehan suara sah secara nasional Dan penetapan partai politik beserta pemilihan umum tahun 2024 Yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah secara nasional Dalam penentuan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan umum tahun 2024 Kesatu, menetapkan ambang batas perolehan suara sah secara nasional Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2024 Sebesar 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional 151.793.293 151.793.293 Yaitu 6071.731.72 Atau 6.071.731.72 Kedua Menetapkan partai politik beserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah secara nasional Dalam pemilihan umum tahun 2024 Sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 tercantum dalam lampiran keputusan Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 25 Agustus 2024 Ketua Komisi Pemilihan Umum ditanda tangani Selanjutnya perkenankan kami membacakan lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1204 tahun 2024 Suara sah nasional Penentuan partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sah nasional tahun 2024 Suara sah nasional 151-793-293 Ambang batas 4% suara sah nasional 607173172 Secara berurutan sesuai dengan nomor partai Saya akan bacakan Pertama 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 sebagaimana kami sampaikan tadi Angka ambang batas paling sedikit 4% nya Di kolom yang ketiga itu 607173272 Nanti kami akan memberikan keterangan di kolom paling kanannya Partai nasional 1 Partai kebangkitan bangsa Perolehan suara sah nasional 16115358 Keterangan memenuhi Artinya memenuhi batas paling sedikit 4% atau parlementari trisol 2. Partai gerakan Indonesia Raya 20071345 memenuhi Partai demokrasi perjuangan 25384673 memenuhi Partai golongan karya 23208488 memenuhi Partai nasdem 14660328 memenuhi Partai buru 972898 tidak memenuhi Partai kelombang rakyat Indonesia 1282-000 tidak memenuhi Partai Keadilan Sejahtera 12781-241 memenuhi Partai Kebangkitan Nusantara 326-803 tidak memenuhi Partai Hati Nurani Rakyat 1094-599 tidak memenuhi Partai Garda Republik Indonesia 406-884 tidak memenuhi Partai Amanat Nasional 10984-639 memenuhi Partai Bulan Bintang 484-487 tidak memenuhi Partai Demokrat 11283-053 memenuhi Partai Solidaritas Indonesia 426-0108 tidak memenuhi Partai Perindu 1955-131 tidak memenuhi Partai Persatuan Pembangunan 5878-708 tidak memenuhi Partai Umat 642-550 tidak memenuhi Jumlah seluruh suara sah partai politik Peserta pemilu 151-793-293 Demikian lapiran dari keputusan surat keputusan 1204 Tadi ada taipo sudah dibenarkan Kita tetapkan SK terkait dengan penetapan ambang batas perolahan suara sah secara nasional dan penetapan Partai Politik beserta pemilu tahun 2024 yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolahan suara sah secara nasional dalam penentuan perolahan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilu tahun 2024 Terima kasih Baik teman-teman sekalian Bapak Ibu Selanjutnya kita akan membaca keputusan KPU terkait nomor 1205 terkait penetapan perolahan kursi Tapi sebelumnya kita persilahkan teman-teman sekretariat untuk menyiapkan atau menampilkan slide atau tampilan dari nama-nama partai dan juga nama-nama anggota atau calon anggota Dewan yang memperoleh kursi untuk kemudian nanti dicermati dan kita akan bacakan metode konversi suara ke kursi sekaligus juga mana tampilannya nah ini selanjutnya kami persilahkan untuk penjelasan ini kepada ketua divisi teknis yang membidangi persoalan-persoalan berkaitan dengan pendaftaran peserta pemilu dan lain-lain Pak Idam Kholik untuk menjelaskan sebelum kita membacakan pada penetapan perolahan kursi partai politik silahkan Pak Idam terima kasih ketua izin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penetapan perolahan kursi anggota DPR yang nanti keputusannya akan dibacakan langsung oleh ketua KPU Indonesia pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan tentang metode konversi suara ke kursi sebagaimana yang sudah menjadi pengetahuan umum karena hal tersebut dituangkan dalam undang-undang pemilu pasal 415 dimana metode konversi suara ke kursi itu menggunakan metode sein lang yang dengan angka pembagi bilangan 1 3 5 7 dan seterusnya dan mengenai hal teknis atau pengaturan teknis metode konversi suara ke kursi itu diatur dalam peraturan KPU nomor 6 tahun 2024 ini kami coba jelaskan satu ilustrasi contoh untuk daerah pemilihan Aceh 1 dimana daerah pemilihan Aceh 1 berdasarkan lampiran 3 undang-undang nomor 7 tahun 2017 alokasi kursinya sebanyak 7 dan sebagaimana kita ketahui mengenai alokasi kursi di setiap daerah pemilihan itu terdapat di 2 undang-undang yang pertama lampiran 3 undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan yang kedua lampiran 3 undang-undang nomor 7 tahun 2023 untuk lampiran 3 undang-undang nomor 7 tahun 2023 itu khusus diperuntukkan untuk daerah otonomi baru yaitu Papua Selatan Papua Pegunungan Papua Tengah dan Papua Barat Dayang yang dimana pada akhirnya total daerah pemilihan dalam pemilu anggota DPRRI sebanyak 84 dapil dengan total akumulasi kursi sebanyak 580 kursi yang saya yakin kita semua sudah mengetahui ini dengan baik pada kesempatan ini saya akan menjelaskan metode konversi suara ke kursi untuk dapil Aceh 1 dengan alokasi kursi 7 kursi total total perolehan suara sah di dapil Aceh 1 bagi partai politik yang telah melampaui ambang batas parlemen atau yang sering kali disebut parlemen di threshold sebagaimana diatur di dalam pasal 414 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 2017 ini totalnya sebanyak 1.410.586 dan sebagaimana tadi sudah dijelaskan partai yang bisa mengikuti konversi suara ke kursi partai PKB partai Gerindra partai PDI Perjuangan partai Golongan Karya partai Nasdem partai Keadilan Sejahtera partai Amanat Nasional dan partai Demokrat Selanjutnya dalam metode konversi suara ke kursi itu total suara sah dibagi dengan pembagi satu disini kita bisa lihat untuk pembagi satu setelah dibagi satu karena kalau pembagi satu sama dengan total suara sah setiap partai politik itu sendiri nah hasil bagi satu ini ini dibuatkan ranking tapi tentunya karena memang dia mensyaratkan harus dibagi dulu terlebih dahulu dengan angka pembagi disini ada tujuh kursi maka angka pembagi yang akan dilakukan pembagian itu 1 3 5 7 9 11 13 jadi kami harus membagi sampai dengan hasil perkalian dengan angka pembagi 13 seperti itu 1 3 5 7 9 11 13 ya karena metode Senlang itu metode dengan bilangan prima hasil bagi dengan bilangan pembagi 1 ini didapatkan perolehan ranking suara yang tertinggi pertama partai PKB 320 033 ranking perolehan suara kedua itu diperoleh oleh partai Golkar 258 043 suara ranking ketiga partai amanat nasional 185 867 ranking keempat partai nasdem dengan suara 158 867 ranking kelima diperoleh oleh PDI perjuangan 133 277 ranking ke-6 partai demokrat dengan suara sah 130 913 dan ranking ke-7 itu adalah partai keadilan sejahtera 119 581 suara ini metode konversi suara ke kursi dan ini kami lakukan untuk 84 dapil next slide ini untuk Papua Selatan ya metodenya sama saya yakin kita semua sudah memahami dengan baik di Papua Selatan berdasarkan lampiran 3 undang-undang nomor 7 tahun 2023 alokasi kursinya 3 kursi ini diperoleh oleh partai PKB PDI Perjuangan partai PDI Perjuangan partai Nasdem next slide selanjutnya saya persilahkan kepada Ketua untuk membacakan penetapan keputusan KPU tentang penetapan proyek kursi partai politik terima kasih Pak Idam Bapak Ibu sekalian yang kami hormati sebagaimana ketentuan pasal 13 peraturan KPU nomor 6 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih penetapan proyek kursi dan juga penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum yang dijelaskan Pak Idam tadi terkait dengan penetapan proyek kursi tersebut dilakukan dengan cara yang tadi sampaikan Pak Idam dan selanjutnya kami akan menetapkan proyek kursi setiap partai politik pemilu anggota DPR pada 84 daerah pemilihan dengan keputusan KPU yang dilampiri dengan penghitungan dan proyek kursi partai politik dalam setiap daerah pemilihan pemilu DPR tahun 2024 dan juga rekapitulasi proyek kursi masing-masing partai politik beserta pemilu pada seluruh daerah pemilihan untuk pemilu anggota DPR tahun 2024 selanjutnya sebelum kita bacakan kita akan membacakan dulu keputusan komisi pemilihan umum nomor 1205 tahun tentang penetapan perolehan kursi partai politik beserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan umum tahun 2024 ketua komisi pemilihan umum menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan komisi pemilihan umum tentang penetapan perolehan kursi partai politik beserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan umum tahun 2024 ke-1 menetapkan perolehan kursi partai politik beserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran satu keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini ke-2 menetapkan rekapitulasi jumlah perolehan kursi partai politik beserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran dua keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2024 Bapak-Ibu sekalian untuk selanjutnya kami akan menawarkan dan opsi dari kami yang tadi kami rencanakan kami akan mulai dari Provinsi Aceh untuk selanjutnya secara berurutan sampai seluruh Dapil selesai secara bergantian nanti para komisioner KPU sebagaimana korwil-korwil daerahnya akan membacakan nama dan asal partai yang memperoleh kursi di Dapil tersebut. Sebelum ini kita mulai, saya mengusulkan untuk atau menawarkan ke saya akan meminta tim sekretariat untuk menampilkan dulu keseluruhan dulu slide dulu keseluruhan habis itu kita akan secara bergantian membaca yang terpilih teman-teman LO partai tidak keberatan ya kita baca aja ya nama-nama calon terpilihnya silahkan kursinya tadi sudah belum ya ya ini rekap nah ini ini jumlah perolehan kursi setiap partai politik ada yang salah hitung gak udah cocok semua cocok ya udah ngitung masing-masing kalau gak cocok gak dilanjutkan pasti ini ini ditetapkan dulu terima kasih